Istana Kemalap Putih Jili 17. K.H.U. Lengli sebetulnya sudah dibikin kesimak oleh gambar tengkorak itu, kini setelah dimaki oleh Kim Cho An Yonio, malah seperti dibikin sadar. Ia lalu tertawa terkekeh dan berkata, aku? Aku justru tidak takut dia. Kau lihat siapa pengawalku. Sehabis berkata K.H.U. Lengli bersiul nyaring, sehingga terdengar sampai sejauh beberapa li. Sehabis bersiul, ia berkata pula kepada Kim Cho An Yonio, kalau dilihat tanda gambar yang ditinggalkan oleh si setan tua, siang atau malam pasti tidak akan datang. Ada seorang yang mampu menghadapi dia dengan aku berdua, kalau hendak menyingkirkan si setan tua, sungguh mudah sekali. Bukankah kau hendak mengusir aku? Tapi sekarang mungkin kau memerlukan bantuanku. Mendengar itu, Kim Cho An Yonio lalu berpikir, itu memang ada benarnya. Kalau betul ada orang yang mampu menghadapi si setan tua itu, membiarkan perempuan cabul ini di sini juga tidak mengapa biar bagaimana, kalau dibandingkan dengan setan tua, kejahatan perempuan cabul ini masih tidak seberapa. Perkataannya harus kita timbang berat tentengnya, baiklah ia berdiam di sini. Tapi, sebelum ia membuka mulut, dari puncak gunung tiba-tiba terdengar suara siulan panjang yang nyaring sekali, agaknya sebagai sambutan siulan KHU Lengli tadi. Cuma suaranya lebih kuat dan nyaring daripada KHU Lengli, terus terang kekuatan lewekang orang itu masih di atas Lengli. Kim Cho An Yonio mendengar suara itu bukan main kagetnya sebab suara itu dikenalnya betul sebagai suara si Aopek Sin. Ketika menoleh ke arah datangnya suara itu, apa yang dilihat memang benar saja dia. Lengli yang memperhatikan perubahan sikap Kim Cho An Yonio tahu keliayannya si Aopek Sin, maka lalu berkata, kau tak usah khawatir, dia dan aku sudah cukup untuk menundukkan si setan tua. Kepandayan si Aopek Sin, Kim Cho An Yonio tahu benar. Meski ia sudah mendapat tuarisan pelajaran banyak orang, tapi karena terbatas dengan kekuatan tenaganya dan waktu yang terlalu singkat, kalau dikatakan ia mampu menandingi KHU Lengli, biar bagaimana Kim Cho An Yonio tidak percaya. Maka lantas menyahut sambil tertawa dingin, He, he, aku kira orang lihai bagaimana? Kiranya adalah dia. Kalau hanya kepandayan dia yang cuma begitu saja, juga mampu menandingi setan tua itu, orang begituhan di sini masih banyak sekali jumlahnya. Lengli tidak tahu kalau Kim Cho An Yonio sudah kenal si Aopek Sin, lebih tidak tahu kalau si Aopek Sin adalah tiruan dari Kim Ho. Mendengar Kim Cho An Yonio mengejek, dia masih mengira kalau Kim Cho An Yonio tidak pandang padanya. Hmm, kau jangan pandang rendah dia, katanya, aku sudah melihat dengan metu kepala sendiri, di Pek Liyongko ia pernah bertempur dengan Kou Loh Sin Chiam Si setan tua. Tanda petik. Belum habis ucapan Lengli, Si Aopek Sin sudah berada di sampingnya. Kim Cho An Yonio ketika bertemu dengan Si Aopek Sin dalam hati merasa agak tidak enak, karena biar bagaimanapun ia seorang yang mempunyai nama dan kedudukan yang baik, ternyata akhirnya mengingkari sumpahnya sendiri, meninggalkan Si Aopek Sin. Kalau Si Aopek Sin menegur dirinya dengan perkataan pedas, mungkin ia merasa sangat malu. Siapa kira Si Aopek Sin begitu tiba, pertama-tama yang ia lihat adalah gambar kepala tengkorak yang menggigit anak panah. Melihat tanda yang menakutkan itu, seketika lantas terbang semangatnya. Buru-buru ia menarik tangan Lengli Seraya berkata, Pergi. Mari kita lekas pergi. Kita tidak bisa berdiam di sini lebih lama lagi. Si Aopek Sin bukan cuma takut dengan gambar tengkorak itu saja, juga adanya Kim Cho An Yonio di situ membuatnya kaget. Sebab Kim Cho An Yonio dengan Kim Lohon dan kawan-kawannya merupakan orang-orang satu rombongan, maka dengan beradanya Kim Cho An Yonio di situ, sudah tentu yang lainnya juga berada di itu. Sedang orang-orang itu semua adalah musuhnya, bagaimana ia tidak kaget? Lengli yang tidak mengetahui hal ihwanya sudah tentu merasa heran, maka ia lalu bertanya, Hi, bagaimana kau mendadak takut padanya? Memang benar Si Aopek Sin takut pada gambar tengkorak itu, tapi pada saat itu tidak boleh tidak ia harus berlagak sebagai jagoan. Aku? Yang ku takut? Cuma karena aku masih ada urusan penting, jadi tidak bisa berhenti lama-lama di sini demikian jawabnya. Kalau benar kau tidak takut, perlu apa harus pergi? Aku justru hendak menempur dia, sebab satu hari saja dia belum dapat disinkirkan dari dunia ini, hatiku masih merasa belum aman. Pada saat itu, Pengpeng muncul dari dalam. Si Aopek Sin yang melihat Pengpeng dalam keadaan rambut terurai panjang, mengenakan pakaian putih dan berjalan seperti tidak menginjak tanah, seolah-olah siluman, bukan kepalan kagetnya. Dalam otak Si Aopek Sin, Pengpeng sudah lama binasa, dan apa yang dilihat di depan matanya, ia anggap sebagai setan penjelmaannya yang datang hendak minta ganti jiwa. Berpikir demikian, Si Aopek Sin ketakutan sendiri, keringat dingin mengucur dengan ras. Kau, kau, kau setan atau manusia seru Si Aopek Sin. Pengpeng tidak menyahut, ia tetap seperti jalan melayang, menghampiri Si Aopek Sin. K.H.U. Lengli yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati merasa makin heran. Apa kau kenal dia? Dia istrimu atau bekas gendamu tanyanya kepada Si Aopek Sin dengan penuh rasa cemburu. Si Aopek Sin sudah terbang semangatnya, bagaimana bisa dengar melihat Pengpeng memandang kepadanya dengan sorot metu benci, benar-benar dianggapnya hendak minta ganti jiwa padanya, maka setelah menjerit keras, ia lantas balikan tubuhnya dan lari terbirik-birik. Mendadak beberapa bayangan orang melayang turun dari atas, merintangi perjalanannya. Ketika Si Aopek Sin pentang matanya, mereka itu adalah Tiong Chiu Hek dan ketua serta wakil ketua partai sepatu rumput bersama kedua muridnya. Si Aopek Sin mengenali orang-orang yang berada di hadapannya itu, kalau satu lawan satu, siapa saja di antara mereka, ia tidak takut, bahkan merasa lebih unggul. Kalau satu lawan dua, meski belum tentu bisa menang juga belum tentu kalah. Karena ia sudah mempelajari bermacam ilmu silat yang merupakan ilmu silat pilihan dalam merimba persilatan, begitu pula yang memberikan pelajaran kepadanya, juga merupakan tokoh-tokoh terkenal dalam dunia Kangou. Sekarang bukan saja satu lawan tiga, bahkan masih ada dua anak muda lagi, dan apa yang lebih menakutkan, ialah pengpeng yang belum diketahui benar setan atau manusia. Mendadak ia ingat Kim Hou. Maka lantas berlagak dengan tenang dan berkata, Hektometer, apa kalian kira dengan kekuatan kalian semua dapat menggerta aku? Pek Leng Ji. Kalian mempunyai kepandayan apa boleh coba keluarkan semua. Tiong Chiu Hek segera maju setindak, sambil tertawa dingin ia menyahut, Sia Opeksin, kau jangan menipu pakai nama orang. Kau sekarang sudah masuk perangkap, tidak ada jalan keluar bagimu lagi. Maka hari ini pada tahun depan adalah hari ulang tahun kematianmu. Sia Opeksin yang mendengar Tiong Chiu Hek sudah mengenali dirinya, mau tidak mau kaget juga. Pada saat itu, pengpeng mendadak buka mulut dan berkata, Sia Opeksin, aku tahu pengpeng dengan kau tidak mempunyai ganjalan permusuhan, mengapa kau menggunakan api hendak membakar aku? Hari ini kau sudah berada di sini, suatu bukti bahwa dosamu sudah melewati batas, kenapa kau tidak lekas serahkan jiwamu? Baru saja pengpeng tutup mulut, kembali terdengar suara pekehkan yang seram dan pilu. Suara itu adalah suara Sanchu Hoa yang kala itu tengah mendengak ke langit dan berkata, Ya ya, ayah, ibu dan saudara-saudaraku, roh kalian di alam baka, harap saksikan hari ini Sanchu. Hoa hendak menuntut balas untuk kalian. Sehabis mengucapkan perkataannya, ia lantas menyerang dengan segumpal jarum peraknya, bagaikan turun hujan melesat ke arah Syaopek Sin. Tiba-tiba, sesosok bayangan putih dengan kecepatan bagaikan kilat memapaki jarum-jarum itu, setelah bayangan itu lewat, jarum-jarum itu mendadak lenyap juga, dan tidak ada sebatang pun yang mengenai diri Syaopek Sin. Sanchu Hoa terperanjat, ketika ia membuka matanya untuk melihat siapa adanya bayangan putih itu, ternyata bukan lain adalah K.H.U. Lengli yang dengan kain putihnya menyambuti serangan jarum itu. Kalian juga terhitung tokoh-tokoh terkemuka di kalangan Kangong, tapi mengapa mengerubuti seorang burcah? Apa kalian tidak merasa malu pada diri sendiri? Sedang aku sendiri yang menyaksikan merasa tidak ada muka untuk menemui orang demikian, kata Lengli sambil tertawa dingin. Manusia yang tidak lebih berharga daripada binatang seperti dia ini, siapa saja boleh mengambil jiwanya. Terhadap orang yang menodai nama Kangong, perlu apa memakai peraturan Kangong? Sekalipun dikerubuti oleh sepuluh kali lipat jumlah dari kami juga tidak apa jawab Cusu. Bagus benar. Kalian hendak merebut kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak dan toh masih ajukan alasan yang gilang-gemilang. Jangan kira bahwa kalian orang-orang gagah yang sudah menganggap diri jago, siapa yang takut pada kalian kata Lengli dingin. Kim Cho An Yo-Nyo yang tadinya berada bersama-sama Lengli, saat itu juga sudah mengejar wanita genit itu. Perempuan cabul. Kau juga jangan sombong. Aku akan menghadapi kau lebih dulu demikian katanya. Begitu berada di depan Lengli, Kim Cho An Yo-Nyo lantas membabat dengan tongkatnya. Serangan itu menggunakan 80% tenaganya, sebab posisi Lengli berdampingan dengan Xiaopexin, ia ingin sekaligus mengenai dua sasaran itu. Siapa kira, begitu tongkat sampai, manusia yang dijadikan sasarannya itu lenyap, kedua-duanya bergerak secara luar biasa gesitnya. Kim Cho An Yo-Nyo dalam hati merasa kaget, selagi ia hendak memutar badannya, dari belakang tiba-tiba dirasakan angin dingin menyerang dirinya. Kim Cho An Yo-Nyo tanpa menoleh, segera menyapu dengan tongkatnya untuk menyambut serangan lawan. Suara nyaring beradunya senjata lantas terdengar, dibareng imun keratnya bunga api. Kiranya Xiaopexin telah lompat melesat menghindarkan serangan Kim Cho An Yo-Nyo, lalu menghunus pedangnya dan menyerang dari belakang. Sebentar saja, Xiaopexin dan Kim Cho An Yo-Nyo sudah bertempur 10 jurus lebih. Lengli yang menyaksikan Xiaopexin sedang bertempur dengan serunya melawan Kim Cho An Yo-Nyo, dengan matanya yang genit mengamati orang-orang yang berada dalam kalangan. Kecuali beberapa laki-laki yang sudah pada lanjut usia, cuma ada satu pemuda yaitu San Chu Ho A yang gagah dan tampan wajahnya, lalu timbulah rasa sukanya. Dengan gerakan yang enteng sekali ia sudah berada di depan San Chu Ho A. Ia memandang San Chu Ho A sejenak, melihat sepasang matanya yang melotot dan wajahnya yang gusar, tapi si glenit tidak pedulikan itu, malah unjukkan senyumannya yang menggiurkan serta berkata dengan suara yang sangat merdu, mengapa begitu gusar? Apa kau masih merasa sayang dengan senjatamu yang tidak berguna itu? Nah aku kembalikan padamu. Ia lalu kebutkan kain putihnya, hingga senjata jarum perak itu tersebar di tanah. San Chu Ho A yang sudah panas hatinya, melihat Leng Li menyambuti serangan jarumnya, dalam hati semakin gusar, dan kini berdiri di depan matanya, bagaimana ia dapat mengendalikan amarahnya? Maka tanpa menjawab ia lantas hunus pedangnya dan menikam dada Leng Li. Dengan tenang Leng Li menyambut serangan San Chu Ho A, ia tidak mau berkelit barang setindak pun bahkan ia membuka kain yang menutupi tubuhnya, sehingga buah dadanya yang indah terpampang dengan jelas. Dengan sikap menantang ia pentang dadanya, seolah-olah bersedia ditikam oleh hujung pedang San Chu Ho A. San Chu Ho A adalah seorang pemuda yang masih belum kenal kemaksiatan dunia, melihat pemandangan demikian, hatinya mendadak menjadi lemas, sehingga tidak mampu meneruskan tikamannya, sedang wajahnya merah seketika. Si botak yang berdiri di samping San Chu Ho A, tidak mengerti kalau San Chu Ho A tidak tega hati menikam Leng Li, melihat San Chu Ho A hentikan serangannya, buru-buru ia berseru, saudara San Chu Ho A, mari ku bantu kau. Kekuatan tenaganya luar biasa dan memang pembawaan dari alam, ia berlatih ilmu silat cuma dengan menggunakan sepasang tangan kosong. Dengan tangan kosong ini, ia menyerang dengan hebat kepada Leng Li. Ibarat tikus yang tidak takut macan, begitulah keadaan si botak waktu itu. Ia andalkan kekuatannya yang luar biasa, tidak perdulikan lawannya seorang wanita cantik molek bagaikan bidadari, ia telah turun tangan dengan tidak kenal kasihan. Namun, baru saja melancarkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara Tokai berteriak padanya, botak hati-hati. Si botak masih belum mengerti apa maksud suhunya, tiba-tiba ia merasa tangannya sudah terlibat oleh kain kerudung Leng Li, sekali sentak badannya sudah terbang melayang setinggi tiga tombak. Untung kepandayan ilmu silatnya sudah maju pesat, merasa dirinya dalam bahaya, ia lantas jumpalitan di tengah udara sehingga tidak sampai terbanting ke tanah. San Chu Hoa yang sudah jadi teman akrab dengan si botak sangat marah menyaksikan kawannya itu dilontarkan ke udara oleh Leng Li, gara-gara hendak membelanya. Tanpa perdulikan ia berhadapan dengan wanita cantik, pedangnya kembali diangkat untuk menikam. Leng Li rupanya sudah dapat menebak pikiran San Chu Hoa, dengan manis sekali ia dapat mengelit serangan itu, Astaga, mengapa kau begitu kejam katanya, air mukanya tersenyum mengciurkan. San Chu Hoa tidak menghiraukan aksinya si glenit, ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Ia sudah nekat, segala kepandayannya yang didapatkan dari suhunya telah ia keluarkan. Tapi, betapapun hebat serangannya, Leng Li tidak pernah balas menyerang. Dengan gerak badannya yang lincah, ia berkelebatan di antara sinar pedang San Chu Hoa, kadang-kadang menol pipi dan mulut San Chu Hoa dan mengeluarkan kata-kata nakal, sehingga San Chu Hoa cuma bisa kertak gigi saja saking sengitnya. Di lain pihak, pertempuran antara Sia Opeksin dengan Kim Cho An Yonio, baru 10 jurus lebih Sia Opeksin sudah berada di atas angin. Tapi ia tetap tidak berani mendekati Kim Cho An Yonio, karena ia tahu benar bahwa nenek itu masih mempunyai senjata yang liai, yaitu ular emasnya yang kini masih belum dikeluarkan. Oleh karenanya, setelah lewat 10 jurus, pertempuran masih kelihatan seimbang. Selagi pertempuran berjalan dengan serunya, di udara tiba-tiba terdengar suara pekikan aneh, sungguh tidak enak didengar. Suara itu lalu disusul oleh munculnya sinar api berwarna biru yang melesat ke udara. Di antara gumpalan api warna biru itu, muncul panah tengkorak yang sangat menakutkan. Chu Su yang melihat hal itu, lantas berseru, lekas. Lekas bereskan bocah itu dulu. Tepat pada saat itu, Tiong Chiu Hek dan Tok Kai telah menyerbu dengan berbareng. Sedang Kim Cho An Yo Nyo lantas mundur untuk menghadapi Leng Li. Itu adalah siasat yang sudah direncanakan sejak semula oleh mereka. Tapi aneh, ketika Chu Su bertiga menyerbu Siya Opek Sin, Leng Li nampaknya anggap sepi saja, ia masih tetap menggoda San Chu Ho A. Dengan demikian, sudah tentu Siya Opek Sin yang sendirian menghadapi tiga tokoh ternama itu, baru lima jurus saja ia sudah kecapaian, maka ia lalu berseru pada Leng Li, Enci, Enci, lekas bantu aku. Begitu lengah, lengan bajunya sudah dibuat berlubang oleh hujung pedang Chu Su, untunglah tidak mengenai kulitnya. Menoleh saja pun tidak, Leng Li hanya menjawab, Adik, di mana senjata pecutmu yang sakti? Kenapa sayang kau keluarkan? Sayang, apa yang disayang? Dari mana Siya Opek Sin bisa keluarkan senjata pecut? Dalam keadaan gelisah, gerakan Siya Opek Sin semakin ngawur. Tidak lama kemudian tubuhnya sudah terluka di tiga tempat oleh senjata-senjata musuhnya, lengan dan pahanya telah tertikam oleh pedang, sedang bahunya kena dihajar oleh sepatu rumput Tokai. Serangan Tokai itu justru yang paling berat, badannya sempoyongan, gerak kakinya sudah kalut, nampaknya sudah akan binasa di bawah pedang-pedang musuhnya. K.H. U. Leng Li baru sadar kesalahannya, ia lalu putar tubuhnya hendak memberi pertolongan. Mendadak ia lihat tongkat emas Kim Chao An Yo-Nyo sudah terbuka kepalanya, dari situ muncullah kepala seekor ular emas, siap sedia hendak menerkam mangsanya. Melihat ular kecil itu, Leng Li diam-diam mengeluh, karena ia juga tahu kelihayan ular emas. Itu. Dengan susah payah Siya Opek Sin mempertahankan diri, kembali dua tikaman pedang bersarang di tubuhnya, sehingga tubuhnya sudah berlumuran darah. Dalam keadaan putus asa, ia sudah hendak mengambil keputusan dekat, ia hendak menggorok lehernya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dingin yang disusul dengan perkataan yang seram, sungguh besar nyalinya kawanan anjing ini, semua berhenti. Suara itu datangnya seperti dari udara, tapi siapapun yang mendengarnya, telinga lantas merasa berdengung, bahkan agaknya mengandung wibawa yang begitu besar, sehingga tanpa diminta untuk kedua kalinya, orang-orang yang sedang bertempur itu lantas hentikan pertempuran. Siya Opek Sin yang sedang angkat pedang untuk menggorok lehernya sendiri, segera urungkan maksudnya. Dengan demikian, suara itu berarti telah menolong jiwa Siya Opek Sin. Ia lalu menengok ke arah datangnya suara tadi, di suatu tempat kira-kira 7-8 tombak jauhnya, berdiri seorang tua tinggi kurus dengan jemgotnya yang putih bermain di tiupangin, tangannya memegang gendawa panjang, pada punggungnya tergantung sekantong anak panah, sedang dipinggangnya tergantung serenceng kepala tengkorak manusia. Ketika masih di Pek Liyong Po, Siya Opek Sin sudah bertemu dengan orang tua aneh ini, ia adalah Kowlo Sin Chiam. Menyaksikan kedatangan orang tua itu, dalam hatinya semakin kaget, ia lalu dapat firasat bahwa jiwanya hari ini tidak akan tertolong lagi. Bukan cuma Siya Opek Sin saja yang terkejut, pihak Cusu dan yang lainnya juga pada mengeluarkan keringat dingin, karena setan tua ini benar-benar merupakan kunsi moong atau malaikat maut yang bisa membunuh korbannya tanpa berkedip. Di luar dugaan, di wajah Kowlo Sin Chiam yang pucat, saat itu tiba-tiba kelihatan senyumannya, sambil tudingkan jarinya kepada Siya Opek Sin, ia berkata, tak disangka kau juga di sini. Mari, mari. Mendengar itu, Siya Opek Sin lantas terbang semangatnya. Ia mengawasi dengan metu, terbelalak lebar, tapi kakinya seperti diikat dengan rantai besi, tidak bisa digerakan. Melihat Siya Opek Sin tidak bisa bergerak, Kowlo Sin Chiam lantas berkata pula, kau terluka. Tidak masalah. Aku di sini ada obatnya, tanggung bisa sembuh dengan cepat. Beberapa hari berselang kau telah memberikan jalan hidup padaku, maka hari ini bukan saja aku akan ampuni jiwamu, bahkan hendak memberi bantuan padamu. Ini benar-benar merupakan suatu kejutan. Kowlo Sin Chiam yang biasanya tukang membunuh manusia, kini ternyata timbul sifat welas asihnya dan mengeluarkan perkataan membantu. Siya Opek Sin benar-benar tidak menyangka akan terjadi keandahan ini, jiwanya yang tadinya sudah dibayangkan akan pindah ke akhirat, siapa sangka akan ditolong oleh setan tua itu, karena dikiranya ia adalah Kim Ho yang pernah melepas budi. Siya Opek Sin sebetulnya masih belum percaya kebenarannya, tapi dalam keadaan dirinya seperti sekarang, ia sudah tidak perdulikan lagi benar-tidaknya, coba saja dulu. Maka dengan menyeret kakinya yang luka, ia menghampiri Kowlo Sin Chiam. Benar saja, Kowlo Sin Chiam lantas mengeluarkan sebuah botol yang di dalamnya berisi obat bubuk, lalu ditaburkan pada luka Siya Opek Sin. Darahnya lantas berhenti, rasanya ringapun lenyap seketika. Pada saat itu, Lengli tiba-tiba berseru, Adik, mengapa kau berubah begitu tidak berguna? Kau. Tanda petik. Kala itu bagi Siya Opek Sin yang penting adalah menyelamatkan jiwanya, buat apa meladani segala Kahu Lengli? Menyaksikan keadaan demikian, Kahu Lengli sangat gelisah. Karena ia khawatir akan terjatuh lagi ke tangan Kowlo Sin Chiam yang sangat ia benci, maka lantas menggunakan kesempatan selagi Kowlo Sin Chiam lengah, ia lalu kerahkan kepandayan mengentengkan tubuhnya, kabur dengan segera. Kowlo Sin Chiam mana mau melepaskannya begitu saja, ia juga lantas tinggalkan Siya Opek Sin dan mengejar Lengli. Siya Opek Sin kaget, ia lantas berseru, Lo Chiam Poh Tunghu Aku. Tanpa peduli akan ditertawakan oleh musuh-musuhnya, ia juga lantas kabur. Pengpeng dan San Chu Hoa coba merintangi, tapi mereka bukan tandingan Siya Opek Sin, dengan sekali hentak, tubuh Pengpeng sudah terbang setombak lebih jauhnya, sedang pedang di tangan San Chu Hoa, juga hampir saja terlepas dari tangannya. Apa sebab Chusu bertiga tidak turun tangan merintangi kaburnya Siya Opek Sin? Sebab Kowlo Sin Chiam baru saja kabur mengejar Lengli, sedang berlalunya setan tua itu justru yang diharapkan oleh mereka, jika Siya Opek Sin tertahan, mungkin ia akan balik kembali. Maka lebih baik membiarkan mereka berlalu. Dan mereka pun tidak tahu urusan Kowlo Sin Chiam dengan Kahu Lengli. Mendadak si Imam Palsu lari keluar dari dalam seraya berseru, sekarang bagaimana baiknya melihat gelagat, seharusnya kita menyingkir. Si tua bangkotan Kowlo Sin Chiam sebaiknya kita jauhi. Kalau saja Kim Hau bisa mendusin pada saatnya, kita tak perlu takut lagi, tapi kini. Tanda petik. Si pengemis tua Tok Kai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sungguh tidak disangka sebagai ketua gereja Han Pek Chin keanya limu begitu kecil. Kalau kau hendak pergi, pergilah saja. Biarlah aku yang berdiam di sini menunggu kuil dan melindungi Kim Xiao Hiap sehingga sembuh. Si Imam Palsu melihat Tok Kai menertawakannya sebagai pengecut, ia lantas gusar, pengemis busuk kau tahu apa? Kalau bukan karena keselamatan Kim Hau, aku malah tak kepikiran untuk berlalu. Ini cuma siasat. Kalau kita pergi, mereka tentu tidak tahu kalau di dalam kuil ini masih ada orang yang katanya sengit. Perbuatanmu ini bukankah sama saja artinya dengan takut mati? Kim Xiao Hiap tersembunyi di kamar rahasia, adanya kita atau tidak? Mereka tidak ada hubungannya. Kalau memang harus mati biarlah mati secara gagah, apa yang harus ditakuti? Bukankah itu nanti menjadi bahan tertawaan orang? Sebagai tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Kang Ou, masa kabur terhadap satu orang saja Tok Kai mengejek. Imam Palsu makin gusar, tapi kemudian berpikir lagi bahwa perkataan Tok Kai itu memang ada benarnya. Yang lainnya Toh pada diam, buat apa ia ngotot sendiri? Maka ia lalu berkata kepada Tok Kai, sambil tertawa, bukannya aku si Imam Palsu sayang jiwa, sebab jiwaku merupakan jiwa yang sudah mati namun hidup kembali. Jika tidak ada Kim Hou yang menyingkirkan kalajengking beracun dan menemukan gambar Pat Kua, jiwaku ini barangkali saat ini masih ketinggalan di Istana Kemalap Putih di Gunung Tiang Pekasan. Dan sekarang untuk Kim Hou, mengapa aku takut? Urusan. Kau tidak tahu bahwa kamar rahasia ini, bukan saja sangat rahasia, tapi juga mempunyai jalan tembus ke berbagai jurusan. Apa kau tidak merasakan hawa kering dalam kamar ini? Segala rupa suara yang timbul di luar atau di dalam kuil, dapat didengar dengan jelas dari dalam kamar. Jika sampai terjadi apa-apa, buat kita yang sudah lanjut usia tidak menjadi soal dan kematian tidak perlu dibuat sibuk. Tapi jika sampai mengganggu Kim Lohon dan Kim Hou yang berada di dalam kamar, kau pikir apa akibatnya? Tokai yang ngotot tadi, karena ia tidak tahu keadaan kamar tersebut. Untuk pergi dari sini rasanya tidak mungkin, Cusu turut bicara. Sebab begitu kita berlalu, jika serantua itu mengetahui di sini ada orang, dengan sebatang anak panah yang berapi, kuil ini sebentar saja akan jadi abu. Soal jadi abunya kuil ini, mungkin perkara kecil, tapi bagaimana bagi Kim Xiao Hiap dan Kim Lohon? Cuma tiga anak muda ini, benar-benar segera disembunyikan, supaya mereka tidak sampai menjadi korban. Dengan keterangannya Cusu itu, agaknya sudah merupakan suatu keputusan. Si Imam Pasu sudah tentu mengetahui dengan baik keadaan tempat itu, maka ia yang mendapat tugas untuk mengantar ketiga anak muda itu ke suatu lembah yang sangat tersembunyi. Pada saat si Imam Palsu baru berangkat dari atas puncak, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Orang-orang yang di luar kuil masih belum sempat bergerak, dari dalam kuil mendadak melesat keluar sesosok bayangan merah, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, lari ke puncak bagaikan terbang. Bayangan merah itu sudah tentu si kacung baju merah. Sebentar saja ia sudah berada di puncak. Aiea. Lekas kemari. Lihat ini, Tianmo Syohun Leng seru si kacung baju merah. Tianmo Syohun Leng? Semua orang pada terkejut, dengan serentak mereka pada lompat melesat ke puncak gunung. Di tanah yang agak datar di puncak itu, tampak rebah lima mayat orang laki-laki. Dari dandanannya, mereka adalah orang-orang pek Liyong Po. Si kacung baju merah kenal baik kelima mayat itu, karena mereka adalah tokoh-tokoh terkuat pek Liyong Po dan masih terhitung pamansia opek Sin. Mereka rebah tanpa bergerak, mereka rupanya sudah putus jiwanya. Apa yang mengherankan adalah pada tubuh kelima orang itu tidak terdapat tanda-tanda luka, hanya pada pelipis setiap orang, menancap semacam plat warna merah yang berukuran kira-kira satu cun panjangnya dan satu jari lebarnya. Dari salah satu badan mayat itu, si kacung baju merah mencabut sebuah dan diletakkan di atas telapak tangannya sendiri, plat yang berwarna merah darah itu bentuknya tipis seperti kertas, entah terbuat dari bahan apa. Di bagian muka terukir lima kata Tianmo Syohun Leng, dibaliknya terukir seekor binatang yang aneh bentuknya seperti lutung tapi bukan lutung, seperti macan tapi juga bukan macan. Orang-orang yang menyaksikan senjata aneh itu, benar-benar merasa kaget. Adalah cusu yang pertama buka suara, apakah akan timbul malapetaka di rimba persilatan. Iblis-iblis yang sudah beberapa puluh tahun tidak kedengaran namanya, kini muncul lagi ke dunia satu persatu. Sungguh sukar dimengerti. Semua orang mengawasinya. Chu selalu menuturkan suatu riwayat yang menarik. Tiga puluh tahun yang lalu, ia mulai bercerita, ketika lopang Chu partai kami masih hidup pernah membicarakan sekawanan iblis itu. Beliau pernah mengatakan, berhubung tidak ada kabar tentang kematian iblis-iblis itu, ia khawatir setelah ia binasa, tidak ada orang yang mampu mengendalikan mereka. Entah bagaimana, perkataan ini telah tersiar keluar dan dalam waktu hanya setengah tahun saja, orang-orang di luaran sudah tahu semua. Pada perayaan hari ulang tahun ke-75 dari lopang Chu, di antara barang antaran terdapat sebuah kotak yang aneh bentuknya. Kotak itu tidak besar, tapi bagus bentuknya. Apa isinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Sedang di atas buku barang antaran juga tidak terdapat catatannya. Orang yang ditugaskan mengurus penerimaan barang hadiah tidak berani berlaku gegabah, buru-buru telah disampaikan kotak aneh tersebut kepada lopang Chu. Pada saat itu lopang Chu sedang berbicara dengan sahabat karibnya, entah karena asyiknya beliau tidak perhatikan laporan orang yang menyampaikan kadu aneh tersebut, dan semelarangan dibuka saja di hadapan banyak orang. Begitu kotak terbuka, lopang Chu kagetnya bukan main. Apa isinya? Coba kalian tebak? Ternyata itu adalah potongan telapak tangan yang sudah kering. Telapak tangan itu bentuknya besar sekali bahkan jarinya ada enam. Kami ketahui ini dari orang-orang yang saat itu turut menyaksikan dibukanya kotak tersebut. Lopang Chu begitu membuka lantas buru-buru menutup lagi, matanya lalu melirik sebentar kepada orang yang mengurus penerimaan barang antaran. Untung orang itu sudah mengikutinya lebih dari 40 tahun lamanya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi orang itu begitu dipandang oleh lopang Chu, badannya lantas menggigil seperti orang sakit demam. Sebabnya ialah, dari sorot metal lopang Chu dia sudah mengetahui urusan itu sangat runyam, maka lantas ia buru-buru berlutut. Lopang Chu menekan kotak itu dengan kedua tangannya, lantas berkata soal ini aku tidak menyalahkan kau, karena tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak salahkan kau. Lopang Chu lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata sendirian, Liok Chietian Mo, Malaikat Jari Enam, buat apa kau harus membuang banyak waktu dan pikiran, menghadiahkan potongan tangan. Lopang Chu justru dalam ketawanya yang tergelak-gelak itu telah putus jiwanya. Kalau kedatangan tangan itu aneh, kematian lopang Chu lebih aneh lagi. Ketika kotak itu ditekan dengan perlahan oleh lopang Chu, bukan saja sudah tidak bisa dibuka, bahkan sepasang tangan lopang Chu juga melesak ke dalam kotak tersebut dan tidak bisa ditarik keluar. Maka, kotak aneh itu lantas dikubur bersama-sama dengan jenazah lopang Chu. Rahasia itu juga ikut terkubur untuk selama-lamanya. Tidak sangka hari ini, 30 tahun kemudian, si Malaikat Jari Enam itu telah muncul kembali lagi ke dunia persilatan. Dulu oleh karena keganasannya, kejahatan dan kekejamannya si Malaikat Jari Enam itu tidak disukai oleh orang-orang dari golongan baik-baik. Tidaknya Nadia muncul lagi untuk kedua kalinya, dan masih tetap kejam dan ganas, benar-benar sukar dipercaya. Kala itu dia menghadiahkan potongan tangan kepada lopang Chu, entah apa maksudnya? Apakah dia minta lopang Chu supaya lekas binasa? Tapi mengapa setelah lopang Chu binasa dia harus menunggu sampai 20 tahun, baru muncul lagi demikian Chu Su menutup penuturannya? Dengan penuturannya ini, maksud Chu Su hendak memberitahukan kepada kawan-kawannya, bahwa senjata Tianmo Shokun Leng itu adalah kepunyaan si Malaikat Jari Enam, dan termasuk golongan yang lebih tua setingkat dari mereka. Semua orang yang berada di situ, sedikit banyak sudah pernah mendengar tentang Malaikat Jari Enam itu. Kalau tidak, tidak nanti si kacung baju merah sampai begitu kagetnya, begitu pula dengan yang lainnya. Sehabis mendengarkan cerita Chu Su, semua orang masih berdiri terkesima, entah khawatir, takut atau apa lagi. Pendeknya semua orang tidak ada yang menunjukkan reaksi lainnya. Lewat sejenak, tiba-tiba terdengar suara tertawa ringan, semua orang terperanjat. Karena dalam keadaan demikian, sedikit suara saja sudah cukup mengejutkan hati mereka. Ketika mereka berpaling, lantas terdengar suara si kacung baju merah, Kiesu busuk, kau lagi bikin apa? Mengapa selama lima hari tidak kelihatan batang hidungmu? Menyusul ucapan si kacung baju merah, dari belakang sebuah pohon besar lantas muncul seorang yang pendek kecil dengan wajah yang berseri-seri, ia adalah Lato Kiesu. Bocah baju merah, bikin bersih mulutmu itu. Di hadapan begini banyak sahabat, kau harus berikan sedikit muka pada aku orang tua jawabnya. Kecuali Kim Cho An Yonyo dan si kacung baju merah yang sudah dikenal baik oleh Lato Kiesu, yang lainnya ia belum pernah bertemu muka. Maka si kacung baju merah lantas sibuk memperkenalkan mereka satu persatu. Cusu sekalian tercengang, ketika diberitahu bahwa orang tua itu adalah Lato Kiesu yang namanya terkenal di Kuhan Gwa dan Tionggoan. Tercengang, karena orang yang sudah terkenal namanya itu, ternyata hanya seorang tua yang bentuknya pendek. Melihat kedatangan Lato Kiesu, Kim Cho An Yonyo lantas berkata dengan girang, Hai, mengapa tadi kita lupakan dia? Ada dia, ditambah lagi dengan kekuatan kita semua, kita tidak perlu takuti lagi kau. Hai, Lato. Tanda petik. Sambil tersenyum Lato Kiesu memotong pembicaraan Kim Cho An Yonyo, Nyo Nyo. Kau jangan terlalu menjunjung tinggi orang saja, apakah sudah lupa? Di dalam istana Kemala Putih, di rimba keramat kita sudah terkurung 40 tahun lamanya, tulang-tulang tuaku rasanya sudah lama remuk, bagaimana berani mengadu tenaga lagi? Diam Kim Cho An Yonyo membentak, jangan kau main enak-enakan saja di dalam istana Kemala Putih siapa yang tidak tahu kepandaian silatmu termasuk yang nomor satu. Meskipun dikala itukah sudah tawar hatimu, sehingga agak melalaikan pelajaranmu, namun apakah mungkin sudah terlupakan semuanya? Kembalilah Tok Yesu memotong, Nyo Nyo, kau jangan cemas dulu. Selama lima hari ini, aku bukan bersembunyi karena takut, lihat ini apa sembari dari sakunya ia mengeluarkan sebuah benda, lalu diletakkan di telapak tangannya. Ketika semua orang pada maju melihat ternyata itu adalah sebuah senjata Tianmo Shokun Leng. Si kacung baju merah mengira ia tidak tahu, juga membuka tangannya, menunjukkan benda yang serupa, bahkan dilemparkannya ke udara untuk dibuat mainan baru berkata, apa yang dibuat heran? Di sini aku juga punya bocah baju merah, kau jangan terburu nafsu. Tunggu aku nanti ceritakan perlahan-lahan lima hari berselang, ketika aku meninggalkan kalian, begitu keluar dari gunung, lantas berpapasan dengan si tua bangkotan itu. Semula aku tidak kenal padanya, tapi dari ilmu lari pesatnya yang luar biasa, aku bisa menduga ia bukan orang sembarangan, maka aku lantas tidak berani unjukkan diri. Siapa kira di dalam gunung yang sepi ini, ia telah berputaran tiga hari tiga malam lamanya, agaknya sedang mencari sesuatu. Dengan demikian aku lantas berada dalam kesulitan yang sangat hebat. Di satu pihak aku harus mengamati orang, di lain pihak harus berjaga jangan sampai jejaku diketahui olehnya. Ketika menyaksikan dia sedang makan, perutku lantas keruyukan. Penderitaan semacam ini sungguh tidak enak sekali. Tanda petik. Kim Cho An Yo Nyo agaknya sudah tidak sabaran, ia berkata berulang-ulang, bohong, bohong Nyo Nyo, kau jangan mengganggu dulu, sekarang dengarlah aku akan mulai menceritakan hal. Hal yang mendebarkan hati. Tadi malam, selagi aku mengawasi gerak-gerik malaikat jari enam itu. Di belakangku ada orang yang mengintai. Sungguh celaka, mungkin karena lalai, sedikit suara saja sudah diketahui oleh si malaikat jari enam, maka dia lantas lompat menerjang. Bagaiku sungguh mengenaskan, karena di depan dan di belakang semuanya terdapat musuh yang menunggu. Siapa di depan aku sudah tahu, tapi siapa yang di belakang aku tidak tahu. Namun si malaikat jari enam ini saja, aku sudah merasa jari menghadapinya. Untung Tuhan masih melindungi jiwaku, pohon besar di sampingku ternyata terdapat sebuah lubang besar, maka aku bisa masuk yang mungkin bagi orang lain tidak ada gunanya. Ketika si malaikat jari enam tidak melihat bayangan orang yang ditubruk, ia sendiri juga terkesima dan tiba-tiba di angkasa yang gelap itu tampak sinar biru, aku baru tahu kiranya di akau ngelosin ciam, si setan tua itu juga rupanya muncul di situ. Si malaikat jari enam begitu melihat tanda api kau ngelosin ciam, rupa-rupanya juga kaget, lalu ia lontarkan senjatanya yang bersinar merah, senjata itu adalah benda ini. Selanjutnya kedua orang itu tanpa bertemu muka, mungkin satu sama lain merasa juri, mereka hanya berbicara dari jarak jauh. Dari pembicaraan mereka, aku dapat tahu bahwa mereka berjanji hendak bertempur. Pertempuran itu dilakukan tiga kali, untuk memutuskan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Yang menang boleh menjagoi daerah Kang Lam dan Kang Pak, sedang yang kalah harus keluar daerah. Siapa kira bahwa tempat untuk pertempuran yang dipilih adalah kuilhanpek cinkoan ini aku benar-benar hampir lompat, dan setelah mereka berlalu, aku segera lari pulang untuk melaporkan hal ini. Namun beberapa malam aku lari, masih tetap di belakang malaikat jari enam itu. Hingga aku dapat menyaksikan bagaimana dia membinasakan lima orang golongan tua dari Pek Liongko, yang dilakukan dengan demikian mudahnya. Sekarang, sebaiknya kita menyingkir dulu tengah hari nanti, kedua iblis itu segera datang. Saat itu, bila mereka tidak senang, mungkin kita akan dibuat sasaran dulu. Pihak kita sekalipun ditambah lagi dua atau tiga lato, juga tidak ada gunanya. Tiong Chiu Hek yang paling memperhatikan nasib Kim Ho, lantas bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Kim Ho dan Kim Lohan yang berada di kamar rahasia? Bagaimana dengan makan dan minum mereka? Tau lau ko, masalah ini tak perlu bingung, berikan saja persediaan yang lebih banyak pada mereka, sudah cukup. Biarlah aku yang urus kata si kacung baju merah. Belum sampai ia angkat kaki, dari jauh kelihatan si imam palsu dengan badan berlumuran darah berjalan sempoyongan. Semua orang yang melihat keadaan si imam palsu itu terkejut semuanya dan lari menyambut. Di antara mereka adalah Tiong Chiu Hek, Chiu Su dan Tokai yang paling cemas, sebab si imam palsu tadi bertugas mengantarkan pengpeng, San Chiu Hoa dan si botak bertiga ke lembah. Untuk bersemingi, San Chiu Hoa satu-satunya keturunan keluarga San yang masih hidup. Chiu Su yang berkewajiban melindunginya, bagaimana ia tidak cemas? Si botak meski wajahnya jelek, tapi hatinya jujur, Tokai selama ini berada bersama-sama dengannya cukup lama dan sangat sayang padanya. Terutama bagi Tan Eng, si gemuk, yang sudah anggap si botak sebagai anak sendiri, jika terjadi apa-apa pada diri anak itu, bagaimana Tokai harus menemui Tan Eng nanti? Tiong Chiu Hek tidak usah dikatakan lagi. Pengpeng adalah cucu satu-satunya yang baru saja lolos dari bahaya maut. Ia berharap setelah Kim Ho semibuh dari penyakitnya, ada yang melindungi dirinya, sehingga pasti dapat menjalani kehidupan yang penuh bahagia. Siapa kira, hari-hari tenang itu ternyata cuma lewat beberapa hari saja, dan sekarang entah bahaya apa yang harus dihadapinya lagi. Jika itu benar-benar merupakan bahaya, ah, Tiong Chiu Hek tidak berani membayangkan apa akibatnya. Tidak lama kemudian, semua orang sudah tiba di depan si Imam Palsu, si Kacung Baju Merah dan Lato Kiesu, dengan menggunakan kekuatan luokangnya, telah membantu menyadarkan si Imam Palsu, sehingga tak lama kemudian dia mulai syuman. Ia melihat banyak matah yang sedang mengawasinya, sebetulnya ia sudah tidak ingat apa yang telah terjadi, ketika matanya melihat Tiong Chiu Hek, ia lantas berseru, Tau lau ko dia, dia. Tanda petik. Dia. Kenapa? Si Imam Palsu belum sempat menjelaskan, sudah menjerit pingsan lagi. Pada saat itu, awan gelap mulai menutupi langit, suara guntur sebentar-sebentar terdengar. Menjadi tanda bahwa hujan lebat akan segera turun. Si Imam Palsu yang terus diobati oleh Latok Yesu tiga kali telah mendusin, dengan suara lemah ia berkata pada Tiong Chiu Hek, Tau lau ko, maafkan aku, Kito Jin karena kelalayanya. Telah terjatuh ke tangan musuh, sehingga Nona Pengpeng, San Chua dan Si Botak. Tanda petik. Semua orang tahan nafas, mendengarkan. Mereka menantikan penuturan selanjutnya, bagaimana sebetulnya nasib ketiga bocah itu. Namun, si Imam Palsu itu agaknya sengaja membingungkan duduk perkaranya, selagi bicara dengan Tiong Chiu Hek, mendadak ia berpaling pada Cusu dan Tokai, Jiwi, aku minta supaya Jiwi juga maafkan aku. Ini adalah salahku, semua salahku, karena kelelayanku, telah terjatuh ke tangan musuh. Aku, aku, mendadak ia berhenti lagi. Tiong Chiu Hek sudah tidak sabar lagi. Imam busuk serunya, kenapa kau tidak lantas bicara yang jelas? Bagaimana sebetulnya nasib ketiganya? Tiong Chiu Hek yang sudah risau hatinya, tidak bisa mengendalikan perkataannya lagi, orang yang sudah hampir mati, masih dimaki-maki, sungguh keterlaluan. Latok ia sumatanya melotot, dalam hati menegur, apakah kau tidak lihat keadaannya yang sudah begitu ruah? Mendadak geledek menyambar, dibarengi dengan angin yang meniup santer, lalu disusul oleh turunnya hujan yang amat lebar. Si imam palsu yang terluka parah dan banyak mengucurkan darah, mulutnya dirasakan kering. Begitu tersiram air hujan, ia lalu buka mulutnya lebar-lebar, agaknya merasa girang dapat minum air hujan yang sejuk. Si kacung baju merah yang menyaksikan itu, buru-buru pondong diri si imam palsu, hendak dibawa lari ke dalam kubil hanpek cinkoan. Kelakuan si kacung baju merah karena mengingat sebuah pantangan, bahwa seseorang yang terluka parah dan habis mengucurkan banyak darah, tidak boleh terkena air hujan, terlebih-lebih minum air hujan. Karena begitu minum darah segar akan mengalir ke bagian jantung, hingga membahayakan jiwanya. Tapi, sebelum si kacung baju merah bertindak, sudah dicegah oleh Lato Kiesu. Jangan! Sekarang sudah tengah hari, kedua iblis tua itu sebentar lagi datang, sebaiknya kita mencari tempat yang lain untuk berteduh. Si imam palsu yang nampaknya agak sadar, mengacungkan tangannya menuding ke belakang gunung. Tidak perlu penjelasan lagi, semua orang sudah tahu apa yang dimaksudkannya. Maka mereka lantas pada lari ke jurusan yang ditunjuk. Hujan ternyata sangat lebat, geledek dan kilat menyambar-nyambar tidak henti-hentinya. Setelah mereka tiba di belakang gunung, benar saja mereka menemukan sebuah gua yang cukup untuk mereka berteduh. Cuma, setiba mereka di dalam gua, pakaiannya sudah pada basah kuyuk, seperti ayam kecemplung dalam sumur. Sudah tentu, si imam palsu juga tidak terkecuali. Dengan demikian, si imam palsu habis tertimpa hujan, keadaannya makin berat, ia terus tidak sadarkan diri. Semua usaha Lato Kiesu sia-sia, hingga semua orang pada kebingungan, dan semakin cemas. Tiong Chiu Hek orang yang pertama lompat keluar gua, tanpa menghiraukan hujan yang lebat, ia hendak mencari di mana letak lembah tersembunyi itu, untuk mencari cucunya Tau Pengpeng. Cusu dan Tok Kai ketka melihat Tiong Chiu Hek berlalu, mereka saling pandang. Cusu lalu berkata kepada mereka yang ada di situ, Cui, Tiong Chiu Hek kali ini pergi, apa maksudnya, tidak perlu aku jelaskan. Sekarang, kami berdua juga hendak mencari berpencar. Secepat-cepatnya hanya satu hari, selambat-lambatnya tiga hari, pasti kami akan balik berkumpul di Hanpek Cinkoan. Sehabis berkata, tanpa menanti jawaban mereka, bersama Tok Kai ia lantas keluar gua. Pada saat itu, di dalam gua itu hanya tinggal Lato Kyesu, si Kacung Baju Merah, Kim Chau An Yonio dan si Imam Palsu yang terluka. Empat orang itu pernah bersama terkurung di dalam istana Kemala Putih dan bersama-sama pula keluarnya. Di antara mereka, sudah tentu mempunyai tali persahabatan yang lebih erat. Selagi Lato Kyesu memalut luka-luka si Imam Palsu, si Kacung Baju Merah tiba-tiba bangkit dan berkata, Yah, aku harus segera ke Hanpek Cinkoan, untuk mengantar makanan kepada Kim Lohon, lewat sebentar lagi mungkin sudah terlambat. Jika kedua iblis tua itu adu jiwa sampai tiga-empat hari, bagaimana nanti dengan Kim Lohon? Lato Kyesu mendungak dan mengawasi si Kacung Baju Merah sejenak. Mungkin sudah terlambat, katanya. Terlambat juga harus pergi, kita toh tidak bisa membiarkan mereka menderita kelaparan, kalau sebab itu saja Kim Xiao Hiap tambah hebat pepenyakitnya, bukankah lebih celaka lagi nyeletu Kim Chow An Yon-Yoo? Sudah tentu pergi, apakah kau kira aku si Kacung Baju Merah seorang yang takut mati sahutnya, yang lantas meninggalkan gua itu? Sudah jauh si Kacung Baju Merah berlalu masih terdengar suara Kim Chow An Yon-Yoo yang memesan padanya supaya berlaku hati-hati. Kala itu meski masih tengah hari, oleh karena awan gelap dan hujan lebat, keadaannya sangat gelap. Si Kacung Baju Merah yang menempuh hujan mendaki puncak gunung dalam keadaan demikian, ia tak dapat melihat dengan tegas keadaan Honpek Chin Koan. Mendadak ia dengar suara pekikan aneh yang dibarengi dengan munculnya api warna biru melesat ke tengah udara. Dalam keadaan hujan lebat seperti itu, ia heran, api warna biru itu tidak terpengaruh oleh hujan, bahkan makin terang nyalanya. Selanjutnya, tidak jauh dari munculnya api warna biru tadi, kembali terlihat warna merah melesat ke udara. Sinar merah itu lebih cepat melesatnya daripada api biru tadi. Si Kacung Baju Merah yang menyaksikan keadaan demikian diam-diam mengeluh, sebab benar-benar sudah terlambat sedetik saja, namun ia masih mendaki puncak gunung, sedikit pun tidak merasa takut, baiknya bajunya yang berwarna merah menyolok itu juga tidak dilepas. Selagi ia bergerak maju, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat, seperti ada apa-apa yang rubuh. Si Kacung Baju Merah terkejut, lantas percepat tindakannya. Suara ledakan tadi disusul oleh suara ledakan yang lain, begitu pula suara rubuhnya dinding, telah kedengaran sangat nyata. Si Kacung Baju Merah makin terkejut, sebab suara itu datangnya dari arah Honpek Cinkoan. Pada saat itu, mendadak ia melihat berkelebatnya bayangan orang, sebentar kemudian si orang sudah berada di depannya. Si Kacung Baju Merah terperanjat, ia mengira bahwa orang yang menghadangnya itu adalah salah satu dari iblis tua itu. Ternyata, setelah ia tegasi, hatinya lantas merasa lega. Orang itu ternyata sia opeksin. Cek ia, kau hendak terjun ke bawah. Apakah hendak cari mampus? Apakah kau tidak tahu lihainya dua iblis tua itu? Apakah kau kira mampu campur tangan? Berkata sia opeksin sambil tertawa menyindir. Si Kacung Baju Merah setelah agak tenang, tiba-tiba mendapat satu akal, maka lalu menjawab, sia opeksin, perbuatanmu ini bukan untuk keperluanku sendiri, tahukah kau, bahwa adikmu Pek Lengji terkurung dalam kuilhan Pek Cinkoan? Kalau kita tidak berusaha menolong jiwanya. Tanda petik. Percuma saja kau berusaha memotong sia opeksin, dalam kuilhan Pek Cinkoan sudah tidak kelihatan satu setampun juga. Tapi aku juga tidak tahu apa yang terkandung dalam hatimu, belum tentu aku akan mencegah perbuatanmu ini, kalau kau berani, pergilah sendiri. Tidak, sedikitpun aku tidak berbohong. Peng Lengji benar telah terkurung dalam salah satu kamar rahasia dalam kuilhan Pek Cinkoan, jika kuil itu rubuh, tidak nanti ia bisa hidup. Kalau kau masih mau mengakui dia saudaramu, seharusnya kau pergi untuk menolongnya. Menolongnya? Kau mimpi. Aku sekarang sudah tidak memerlukan dia lagi, jika ia mati itu lebih baik, supaya aku tidak usah memikirkannya tiap hari. Mendengar jawaban itu, si kacung baju merah gusar dan dengan gemas memaki, kiranya kau seorang manusia berhati binatang. Orang semacam kau masih berani mengangkat diri menjadi Tiancu dari Istana Kemala Putih? Sekalipun ada malaikat yang membantu, kau juga tidak akan berumur panjang. Si Opeksin hanya ganda tertawa, agaknya ia tidak kenal apa artinya malu. Kau ternyata seorang yang tidak berbudi. Dengan maksud baik aku mencegah kau, kau masih tidak mau terima, bahkan balas dengan makhian. Kalau kau mau antar jiwa, pergilah. Aku tidak punya tempo untuk mengobrol dengan kau. Si kacung baju merah gusar dan memaki si Opeksin, sebetulnya sudah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan, sebab dia tahu benar adat si Opeksin sangat kejam dan ganas. Siapa kira, hari itu si Opeksin ternyata tidak seperti biasanya. Ia tidak mau meladani si kacung baju merah, malah berlalu meninggalkannya. Si kacung baju merah dalam hati diam-diam merasa heran, ia masih belum tahu bahwa si Opeksin pagi tadi terluka parah, tenaganya banyak kehilangan hingga tidak berani sembarangan mencari setori. Si kacung baju merah masih menganggap anak muda itu sangat licik, karena tahu benar di sana ada dua iblis tua, kalau ke sana pasti banyak bahayanya, maka ia sengaja memberi kesempatan padanya pergi sendiri. Memikir demikian, keberaniannya telah lenyap separuh, ia berdiri kesima sekian lama tidak mengambil keputusan. Hujan angin yang datangnya secara mendadak tadi, berhentinya juga cepat. Sebentar saja, matahari sudah kelihatan pula dari balik awan. Si kacung baju merah pentang lebar matanya bahkan pandangannya ke arah Honpek Cinkoan. Tapi apa yang terlihat olehnya? Seketika itu lantas terbang semangatnya. Ternyata kuil Honpek Cinkoan yang sebelum hujan masih berdiri dengan megahnya, kini sesudah berhenti hujan, kuil itu sudah roboh dan rata dengan tanah. Kuil sudah hancur, bagaimana dengan nasibnya Kim Lohon dan Kim Hwang? Sudah mati tertindih puing atau dapat menyelamatkan diri? Dan kemana perginya kedua iblis yang sedang mengadu kesaktian? Tanpa banyak pikir lagi, si kacung baju merah lantas lari menghampiri reruntuhan Honpek Cinkoan. Di antara tumpukan puing, dengan hati khawatir si kacung baju merah membongkar sana-membongkar sini, ternyata tidak menemukan mayat Kim Lohon dan Kim Hwang. Ia mulai merasa lega, sebab mayat tidak diketemukan, orangnya sudah tentu masih hidup. Tiba-tiba telinganya telah menangkap suara rintihan, suara itu sangat lemah, suatu bukti bahwa orangnya ada terluka parah. Dalam kagetnya, si kacung baju merah itu lantas lompat ke arah datangnya suara rintihan itu. Kira-kira 10 tumbak lebih jauhnya di belakang kuil, di bawah sebatang pohon besar, si kacung baju merah telah menemukan Kim Lohon dalam keadaan sangat payah. Bukan main kagetnya. Sebab Kim Lohon dalam keadaan terluka keselamatannya Kim Hwang merupakan suatu pertanyaan. Tapi, si kacung baju merah sudah tidak punya kesempatan untuk memikirkan soal itu lagi, paling penting ialah menolong dirinya Kim Lohon lebih dulu. Ia lantas berjongkok, memeriksa badannya Kim Lohon. Ternyata pada badan Hwasyo itu tidak terdapat luka-luka, lalu ia memeriksa urat nadinya, juga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan terluka di dalamnya. Urat nadi itu hanya menunjukkan denyutan lemah, terang kekuatan tenaga lukang si Hwasyo sudah habis digunakan. Si kacung baju merah makin cemas, karena itu ada suatu alamat jelek bagi diri Kim Lohon yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Lohon ya. Lohon ya si kacung baju merah coba memanggil. Kim Lohon perlahan-lahan membuka matanya, ternyata sudah tidak bersinar lagi, bahkan membuka saja rasanya susah sekali. Lohon ya, kau kenapa? Dan bagaimana dengan Kim Sioh Hiap? Dengan susah payah Kim Lohon angkat sebelah tangannya. Ia menunjuk ke bawah puncak gunung nampaknya hendak mengatakan sesuatu, tapi perkataannya kandas di dalam tenggorokannya. Dia kenapa? Apa tidak halangan tanya si kacung baju merah cemas? Kim Lohon agaknya ingin memberi keterangan, tapi perkataannya sukar keluar, hanya jari tangannya yang masih tetap menuding. Si kacung baju merah tidak mengerti maksudnya ia buru-buru menggunakan kerong mengurut-urut supaya kawannya itu bisa bicara, tapi baru saja tangannya menyentuh badan Kim Lohon, Hwesyo itu keluarkan jeritan yang mengerikan. Si kacung baju merah dengan cepat menarik kembali tangannya dan bertanya, Lohon ya kau kenapa? Aku lihat di badanmu tidak terdapat luka apa-apa. Siapa nyana, belum selesai perkataannya tiba-tiba ada sesuatu kekuatan tenaga yang sangat hebat menyerang ke arah dadanya. Si kacung baju merah terperan jatia tidak berani menyambuti, buru-buru melompat ke samping. Sebab serangan yang datangnya secara mendadak dan begitu hebat kekuatannya, ia tahu bahwa orang yang menyerang itu bukan orang sembarangan. Ia khawatir orang itu nanti akan mengulang serangannya, maka sebelum kakinya menginjak tanah, kembali ia lompat melesat untuk menghindarkan serangan selanjutnya. Siapa nyana, tidak ada serangan susulan, seolah-olah serangan susulan itu telah ditarik kembali. Si kacung baju merah masih tercengang, ketika ia mengawasi si penyerang, ternyata itu adalah Kim Ho. Dalam girangnya, ia lantas berseru, Kim Xiao Hiap, apakah sudah sembuh? Orang yang menyerang si kacung baju merah tadi memang betul Kim Ho. Hanya pada saat itu wajahnya pucat pasi, air matah, turun reras bagaikan hujan gerimis, terhadap pertanyaan si kacung baju merah seolah-olah ia tidak dengar sama sekali. Sepasang matanya memandang Kim Lohon dengan tidak berkedip. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Ketika Kim Ho dan Kim Lohon ada dalam kamar rahasia empat hari lamanya, penyakitnya Kim Ho sudah sembuh separuh lebih, waktu Kim Ho sadar juga makin banyak. Tapi, Kim Lohon yang selama hari terus-menerus menggunakan kekuatan ilmunya Kim Lyong Chao Kang untuk menyembuhkan penyakitnya Kim Ho, banyak mengeluarkan kekuatan tenaga lmekangnya, sudah tidak perlu dikatakan lagi. Tapi untuk kepentingan Kim Ho, Kim Lohon tidak perdulikan keadaannya sendiri, ia berdaya terus untuk menolong Kim Ho. Hari kelima pagi-pagi, Kim Lohon yang sedang mengobati Kim Ho, tiba-tiba dengar suara orang-orang yang berada di luar kuil pada berteriak Tianmo Shokun Leng yang merupakan tanda khusus akan munculnya si malaikat jari enam atau Liu Che Tianmo. Mendengar akan munculnya lagi itu iblis yang sudah terkenal ganas, Kim Lohon terperanjat, karena ia sudah pernah mendengar penuturan dari gurunya, tentang kejahatan, kekejaman, kelihayan dan keganasannya Liu Che Tianmo. Dan selagi suhunya masih hidup, pernah ada sedikit ganjalan dengan malaikat jari enam itu. Kini malaikat itu telah muncul lagi di dunia Kang Ho, entah bahaya apa nanti yang akan menimpa gereja Hoat Koksie di gunung Kielisan. Karena memikirkan demikian, perasaannya telah terganggu, hingga kedua tangannya meski masih diletakkan di atas pelipis Kim Ho namun sudah lupa menggerakan. Entah berapa lama telah lewat, Kim Ho mendadak tersadar dari tidurnya. Ini, sebab suara ketawa si wanita genit masuk ke dalam telinganya. Suara itu begitu enak kedengarannya, seolah-olah mengandung rayuan asmara, lagi pula seperti dari mulutnya seorang yang sudah dikenal betul, sehingga membangkitkan kesadarannya, maka ia lantas tersadar dari tidurnya. Hal itu telah mengejutkan Kim Lohon tapi ia cuma anggap karena kelalaiannya sendiri, sehingga membawa akibat yang kurang baik, maka ia lantas buru-buru mengamat-amati wajahnya Kim Ho. Ia lihat sepasang metu Kim Ho memandang lurus dengan sinarnya yang tajam, tidak seperti ada tanda-tanda yang kurang baik, maka lalu menanyakan padanya, Kim Ho kau kenapa? Apa ada apa-apa yang kurang beres? Kau. Tanda petik. Belum habis pertanyaannya kembali terdengar ketawa wanita genit itu. Kim Ho lantas menyahut, kau dengar, kau dengar. Tanda petik. Kim Lohon juga dengar suara ketawa begitu, cuma ia tidak tahu ada hubungannya antara suara ketawa itu dengan Kim Ho hingga mengejutkan anak muda itu begitu rupa. Belum habis Kim Lohon berpikir, Kim Ho sudah lompat bangun dan hendak menerjang keluar pintu. Kim Lohon yang menyaksikan itu bukan main kagetnya. Sebab jika keluar demikian saja, bisa terganggu soal-soal lainnya atau terlambat waktunya, maka semua usahanya akan tersiasia saja. Maka ia buru-buru melompat bangun, menjamret lengan Kim Ho. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.